Tim Nas Indonesia dan Singapura sama-sama mendapatkan medali emas dari cabang olahraga e-sport Valorant DC Game 2023. Keputusan berbagi medali emas ini diambil setelah pertandingan antara kedua tim tersebut sempat ditunda pada Rabu 10 Mei 2023 malam dan dilanjutkan pada Kamis 11 Mei 2023 pagi. Dalam pertandingan lanjutan tersebut, Tim Nas Indonesia memutuskan untuk tidak bermain alias walkout karena situasi tidak kondusif. Namun, di setelah pertandingan, pihak penyelenggara SEA Games 2023 memutuskan untuk memberikan medali emas kepada dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura untuk cabang olahraga e-sport Valorant. Sebelumnya, tim Valorant Singapura diduga memanfaatkan sejumlah celah kerusakan di dalam game atau BAK untuk bertindak curang pada partai final melawan Indonesia. BAK ini dianggap panitia perlombaan sebagai pelanggaran yang ringan. Padahal, BAK ini dapat memberikan kesempatan pemain Valorant yang menggunakan karakter cypher menempatkan kamera pemantau pemain lain di tempat yang tak seharusnya. Maka, pemain dapat menyaksikan gerak-gerik pemain lain hingga musuh serta mengantisipasi gerakan-gerakan secara leluasa. Sebagai informasi, pada babak grand final ini, tim Indonesia menantang tim Singapura dalam pertandingan best of three. Dengan kata lain, sebuah tim akan menang dalam pertandingan jika mendapatkan skor 2-0. Singapura berhasil mencuri poin pada awal pertandingan dengan perolehan skor 13-8, yang artinya Singapura berhasil mendapatkan skor 1-0. Pada game kedua, tim C-Game Valorant Indonesia menyadari adanya indikasi penyalah tundaan BAK kamera cypher. Hal ini lantas membuat tim C-Game Valorant Indonesia melakukan technical pause untuk menghentikan jalannya pertandingan. Tim Indonesia melakukan hal itu lantaran menemukan sejumlah bukti, tim Singapura memanfaatkan sejumlah celah kerusakan di dalam game untuk bertindak curah. Terima kasih telah menonton!